Sebelum nonton videonya Cuci tangan yang bersih Pake sabun Nontonnya di rumah aja ya Jangan kemana-mana Hei, salah Nah Halo, Assalamualaikum Jadi juga ya akhirnya video review dari Galaxy S20 Ultra ini Jadi kalau ngebahas flagshipnya Samsung Saya sering kebingungan Nyari di mana nggak seregnya Walaupun sebetulnya Untuk smartphone Samsung kali ini Sempet sih ada nggak seregnya Yaitu tentang autofocusnya Alhamdulillah Pada 27 Maret 2020 kemarin Ada software update Sekitar berapa giga ya Nggak giga deh 300 megaan kalau nggak salah ya Itu membuat autofocusnya sudah normal Sudah cepat kembali Jadi semua masalah yang Sebetulnya dihadapi oleh kebanyakan pengguna Samsung Galaxy S20 Ultra Tentang autofocus Harusnya sudah clear ya Sejak update OTA 27 Maret 2020 itu Nah sekarang kita bahas bagian-perbagiannya dulu ya Pertama dari desain Memang faktor desain ini adalah soal selera banget ya Buat saya Perubahan yang dibawa oleh Samsung Pada Galaxy S20 Ultra ini Bagus Tapi nggak sepenuhnya bagus Misalkan untuk layar Saya senang sih dengan sekarang Yang bezelnya super tipis Di kiri kanan atas bawah Membuat screen to body ratio-nya makin tinggi ya Tapi di sisi lain saya menyayangkan juga Kenapa Bagian tepian edge-nya di kiri kanan Curve display-nya Makin minim terasa ya di tangan Padahal itu kan yang membuat Smartphone Samsung selama ini terasa premium Lalu gimana soal desain kamera belakangnya Yang ada 4 itu Saya sih berharap nggak usah komen ya di bagian ini Karena menurut saya sih netral aja Jadi bagi sebagian orang Ini nampak bagus Nampak mendominasi Mengintimidasi orang Setiap kali ngeliat kameranya Wow besar gitu ya Dan banyak Tapi di sisi lain menurut saya Ini juga agak-agak apa ya Terlalu makan space juga Kemudian juga kamera bump-nya ini Sedikit terlalu menonjol Dimana kalau kamu pakai casing Ini jadi bagian-bagian yang Sering membuat debu berkumpul ya Di situ Kalau kamu udah lepas casingnya Nanti kan kelihatan Debu-debu sedikit berkumpul di daerah sini Di daerah kamera bump-nya Ya asal rajin-rajin bersin sih nggak masalah Dan sekali lagi Saya bilang saya netral ya Untuk urusan desain dari kameranya ini Di satu sisi memang bagus kelihatan besar Tapi di sisi lain Ya agak kelihatan gimana gitu ya Let alone soal dimensi layarnya yang 6,9 inci ya Alias hampir 7 inci Memang terasa besar Tapi sangat terbantu dengan bezel yang tipis Di semua sisi Dan kalau kamu memang butuh yang lebih compact Toh masih ada Galaxy S20 dan S20 Plus ya Dengan perbedaan utama mungkin di masalah baterai Dan juga jumlah kamera Jadi soal desainnya gimana Kebetulan di rumah saya istri masih pakai Galaxy S10 Plus ya Dan menurut saya Kalau dibandingkan ini ada peningkatan kok Dari sisi desain ya secara overall Peningkatan lain yang sangat terasa adalah Soal daya tahan baterainya ya Mungkin karena baterainya 5000 mAh ini Atau memang Exynos 990 Sudah makin hemat daya Bisa dibilang ini adalah flagship Samsung Yang paling hemat daya sejauh ini yang pernah saya pakai Membuatnya betah banget saya pakai sehari-hari ya sejauh ini Dan saya juga ketagihan dengan Super Fast Charging 2.0 nya Yang berjalan di 45 Watt Membuatnya sangat cepat diisi penuh Dari sekitar 10% ke 100% tuh Dalam waktu sekitar 1 jam saja Bahkan kadang kurang Yang membuat saya sedikit bertanya-tanya adalah Kenapa di dalam paket penjualannya Samsung hanya menyertakan kepala charger 25 Watt Jadinya harus beli lagi kepala charger yang support 45 Watt Mengingat harganya yang Rp18.500.000 kurang Rp1.000 ini Harusnya Samsung sudah memberikan semua itu ya Dalam paket penjualannya Mahal loh itu Peningkatan selanjutnya ada pada display Nah ini resultnya tetap ya Maksimal di 2K Namun pada resolusi Full HD Kamu bisa set agar refresh rate-nya tinggi Yaitu di 120Hz Membuatnya fluid banget Dan lagi-lagi Ini menyebut penghargaan sebagai display smartphone terbaik dari DisplayMath Well, sebetulnya membahas peningkatan-peningkatan yang dimiliki oleh Galaxy S20 Ultra ini Sudah saya lakukan di video hands-on serta unboxing-nya ya Jadi mungkin habis ini kita bahas ke intinya aja langsung ya Setuju? Jadi kalau kamu mau lihat apa saja peningkatan dari Galaxy S20 Ultra ini Desainnya seperti apa Kemudian speknya Kamu bisa lihat di 2 video yang bisa dilihat di kanan atas video ini Atau nanti di handscreen ya Oke, setuju ya Dan dengan banderol harga Rp18.499.000 Galaxy S20 Ultra ini punya segalanya yang membuat Anda akan puas dengan apa yang sudah Anda keluarkan Rupiah yang sudah dikeluarkan dengan apa yang didapat dari sebuah smartphone Kelas flagship dari Samsung Layar menawan, build quality-nya juga solid banget Kemudian performa tentu tinggi ya Serta dibakali dengan audio yang bagus Baik itu untuk recording maupun untuk outputnya Dan jangan lupa ini punya baterai yang juga daya tahannya sangat panjang ya Untuk ukuran sebuah flagship Dimana biasanya flagship kan titik lemahnya di baterai ya Tapi alhamdulillah di Galaxy S20 Ultra ini Selain baterai yang kapasitasnya besar Juga daya tahan baterainya panjang ya Bisa sehari lebih dengan screen on time yang di atas rata-rata Kalau kamu mengecek hasil videonya Errol pada sebuah video yang membahas field monitor di video di channel saya Itu direkam dengan Galaxy S20 Ultra Dan buat saya untuk bikin konten ini sudah bisa diandalkan ya Walaupun untuk segi kualitasnya tentu terasa masih beda ya Hasilnya dengan kamera mirrorless Terlebih, di video itu yang saya pakai buat merekam adalah Kamera depan dari Galaxy S20 Ultra Sejatinya senjata andalan dari Samsung Galaxy S20 Ultra ini Adalah kamera belakangnya yang berjumlah 4 Punya space zoom 100x Dan kamera utamanya yang beresolusi 108MP Yang pakai sensor in-house-nya Samsung Kemudian untuk kamera telephoto-nya Ini juga besar loh, di 48MP Jarang-jarang kan sebuah smartphone mengusung Kamera sebanyak dan sebesar itu resolusinya di berbagai kondisi Dan saya tidak akan menjelaskan lagi kelebihan dari kameranya Karena apa yang didapatkan dari sebuah kamera flagship sudah sesuai banget ya Antara kualitasnya dengan harganya Walaupun saya masih mempertanyakan sih kegunaan dari space zoom 100x Karena kalau di zoom sampai 100x Kayaknya susah banget buat dapetin gambar yang benar-benar fokus, tajam Meskipun saya gunakan dalam kondisi siang hari yang terik ya Tetap aja hasilnya seperti ini Atau memang mungkin harusnya digunakan untuk foto benda langit ya Makanya kasih nama space zoom Kita pakai buat memoto wajah bulan, rasi bintang atau gimana Nanti kita coba lebih dalam lagi ya Dimana untuk saat ini Silahkan dinikmati dulu hasil foto dan video yang sempat saya rekam Menggunakan Galaxy S20 Ultra selama di rumah aja Sampai jumpa di rumah aja Ceratlah aku di kawang pertama matamu Beratapku, hajir kasihku Tempatkan aku di tempat serindah Di dalam hidupku berlanjimaku Hari indah, kan ku celau Besok pagi hari Lambat terasa selesai waktu berjalan Serasa ku melayang Dan ragaku terasa terbang Rasa ingin bertemu yang semakin mendalam Menggoda, menekan seluruh dadaku Sampai akhirnya ku berkata dalam hati Hari ini ku berjanji Takkan ku hianati cinta suci ini Kau pun harusnya berjanji Seperti diriku Sampai akhirnya Ceratlah aku Ceratlah aku, milikilah aku Ceratlah aku, ku miliki kamu Kau harusnya berkata dalam hati cinta suci ini Kau harus tegak Karena jalan kita masih panjang Tersiapkan dirimu Karena kau akan menjadi ibu Bagi anak-anakku Berdoa lah Agar ku dapat rejeki Untuk beli merci Sobi pribadi Dan juga rumah di penganggap Kau pun harusnya berjali Kau pun harusnya berkata dalam hati cinta suci ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan kamera depan dari Samsung Galaxy S20 Ultra Live Focus Video ya Jadi backgroundnya harusnya ngeblur Seperti ini Dan ini keren banget Rekamannya Sampai di rumah Buka masker dulu Kita lihat meteringnya Untuk di Live Focus Video ini Makin keren ya, makin rapi Dari Live Focus pertama yang ada di Samsung Galaxy Note 10 Plus Jadi setelah software update kemarin Emang kayaknya banyak peningkatan dari aplikasi kameranya Baik, semua yang baik-baik sudah kita bahas ya pada video kali ini tentang Galaxy S20 Ultra Sekarang saya akan bahas beberapa ganjalan yang saya temui tentang Galaxy S20 Ultra ini Yang pertama, sebetulnya sudah saya temukan di Galaxy Note 10 Plus kemarin Yaitu hilangnya jack audio 300mm di ponsel ini Yang mana juga cukup disesalkan, Samsung tidak memberikan adapter ya Untuk dari USB Type-C ke jack audio 300mm dalam paket penjualannya Sama saya disesalkan juga seperti kenapa di dalam paket penjualannya Hanya diberikan charger 25W ya, bukan 45W Oh iya, untuk masalah aksesoris, kebetulan saya punya 2 buah casing original Untuk Samsung Galaxy S20 Ultra ini Yang pertama adalah Smart Clear View Cover ya Flip case ini punya bagian yang transparan Dan sehingga Always On Display-nya Samsung Galaxy S20 Ultra ini bisa dimanfaatkan Buat tetap menunjukkan informasi penting seperti jam, tanggal, sisa baterai Dan juga ikan-ikan notifikasi yang membuat kita selalu update dengan notifikasi yang masuk ke handphone kita Dan ini membuat smartphone ini tidak banyak mengalami penambahan tebal ya Ketika kita menggunakan casing original dari Samsung Dan seperti biasa, kalau pakai casing original Samsung Begitu kita pasangkan, nanti akan muncul notifikasi Selamat atas aksesoris baru kamu katanya Pinter banget ya Sementara yang kedua adalah Smart LED View Cover ya Ini lebih menarik lagi karena di bagian lid depannya Ada animasi dari LED Dimana kalau kamu dapat pesan dari kontak tertentu Atau dari aplikasi tertentu Dia akan menampilkan animasi yang berbeda Kita bisa atur di aplikasi yang disarankan untuk diinstal Begitu kita memasangkan casingnya ini LED View Cover ini juga bisa memampilkan jam ya Cara default ketika tidak ada notifikasi yang masuk Dan kamu bisa selipkan juga kartu di sini ya Nah kalau kamu pertanyakan dari mana sumber daya untuk menghidupkan LED-nya ini Tenang saja Karena Samsung Galaxy S23 Ultra ini kan punya wireless power share ya Dan ini adalah aksesori Samsung yang original Jadi dia sudah secara otomatis mendapatkan power dari fitur wireless power share-nya Samsung Galaxy S23 Ultra ini Lalu apakah smartphone ini akan jadi daily diver saya? Kalau yang ini rasanya berat pemirsa Mengingat sejak kedatangannya dicimahi Smartphone ini sudah dilirik-lirik sama Ibu Negara Kayaknya sudah dia dapuk untuk menggantikan Galaxy S10 Plus miliknya ya Tapi overall selama menggunakannya sebulanan lebih ini Saya sangat enjoy memakainya Sebuah experience yang memuaskan dari sebuah flagship Samsung Ya jadinya ketika nge-review-nya juga enak banget Pakainya enak banget Gak ada keluhan berarti Selain yang sudah saya sebutkan masalah kelengkapan di dalam paket penjualannya Serta tadi ya Autofocus yang sudah difiks melalui software update Overall sih good job ya Samsung dengan flagship terbarunya Semoga gak cuma main di gimmick angka yang besar-besar saja ya Makin banyak lagi peningkatan yang bisa dilakukan di flagship berikutnya Dari Kota Cimahi Agungan Papi Tundur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih